Dan siapa yang menciptakan bulan wahai Abdurrahman? Siapakah yang menciptakan bulan wahai Abdurrahman? Nah disini kita merojak lagi tentang orang yang dipanggil. Nah ini baru dipajari di semester ini kan? Ya Abdurrahman. Jadi disini kenapa kok Fakha? Bukan Abdurrahman. Karena dia mudaf Ustaz. Mudaf dan apa? Selain mudaf apa Bu? Mudaf dan dipanggil. Dan dipanggil. Jadi orang yang dipanggil atau ini berlaku untuk semua panggilanmu ya. Bukan hanya nama orang ya. Tetapi bisa digunakan untuk panggilan ke semuanya. Jadi bisa digunakan untuk semua panggilan. Dan intinya susunannya apa Bu? Susunannya harus idofah. Yang jelas mudafun ilai itu harus majrur. Apapun keadaan mudaf, mudafun ilai selamanya mah majrur. Sampai yang milaf, mudafun ilai selamanya mah majrur. Kemudian dijawab, Allah yang menciptakan Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Mana objeknya disini? Objeknya Hu. Objeknya Hu. Kita sambil merojaah. Kenapa kok objek didahulukan Bu? Daripada failnya Allah ya. Failnya Allah. Kenapa objek didahulukan? Failnya Zohir. Failnya Zohir. Dan mafolnya domil. Maaf ulinya domil. Maaf ulinya domil. Otomatis domil harus digabung dengan kata kerja dan Ismul Dohir terpisahkan. Sehingga yang harus didahulukan adalah objek. Kemudian Wa man kholakon nujumaya Ahmadu. Apa artinya? Dan siapa? Siapakah yang telah diciptakan bintang Wahai Ahmad? Dan siapakah yang menciptakan bintang-bintang ya. Disini jama' bintang-bintang Wahai Ahmad. Kholakohallahu. Allah yang menciptakannya. Mana mafolnya? Ha. Ha. Sohe. Kemudian kita lanjut. Ya Ustadu. Indi su'alun laisat lahu ila kotun bidersi. Apa artinya Bu? Ya. Wahai Ustadz. Saya mempunyai pertanyaan. Yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Ma'uwa apa dia? Ma'uwa apa dia? Ka roktu fi kitabin. An'an nujuma aba'adu minasyamsi asuhihun hadha. Apa artinya? Saya telah. Saya telah baca dalam buku. Bahwa bintang-bintang. Dalam sebuah buku ya. Bahwasannya bintang-bintang. Lebih jauh. Lebih jauh. Lebih jauh dari matahari. Apakah itu betul? Dari apa? Dari matahari. Matahari asuhihun hadha. Apakah itu betul? Ini Bu, bukan itu. Apakah ini benar? Oh ini. Apakah ini benar? Apakah ini benar? Nah, jawabannya yuk benar. Nah, disini kita jarang sekali menggunakan wawamudofun ileh yang nakirah bu ya. Biasanya kata bendanya itu pakai al. Ya, fi bukan setelah fi kok. Ya, setelah fi biasanya al. Ada al kan bu? Fil, kita fil maderosati, fil fasli. Tapi disini kok gak ada alnya. Kenapa bu? Ada yang tahu? Karena menunjukkan benda yang nakirah. Nah, nakirah. Jadi saya telah membaca di sebuah buku. Biasanya kalau nakirah diartikan seperti itu Bu ya. Karena tidak spesifik. Atau tidak atau belum ditentukan buku yang mana. Belum disebutkan buku yang mana. Itu Bu ya. Saya telah membaca di sebuah buku. Bahwasannya bintang-bintang. Lebih jauh dari matahari. Tapi benar gak bu? Bintang itu lebih jauh gak? Benar ya? Benar ya? Ustaz. Ya? Kurang tahu. Gimana bu? Kurang tahu Ustaz. Yang tahu hanya Allah. Bu. Belum ada peneliti yang menuju bintang Bu ya. Tapi kalau ada ke planet yang lain. Ada Bu ya katanya. Katanya ada. Ke bulan. Ke Saturnus. Ke Mars. Katanya ada Bu ya. Selanjutnya. Gurunya tahu berarti. Mimma khalaqallahul insana ya Uthmanu. Ya ini benar. Gak dikasih penjelasanmu ya. Kemudian apa Bu artinya? Mimma khalaqallahul insana ya Uthmanu. Dari apa Allah menciptakan manusia? Wahai Uthman. Dari apa ya? Dari apa Allah menciptakan manusia? Wahai Uthman. Nah ini kita akan mempelajarinya di Bak Bu ya. Tentang Mimma. Jadi Mimma itu terdiri dari apa? Min dan Ma. Min dan Ma. Ma. Min dan Ma. Kalau ingin menjadikan Ma-nya di sini adalah sebagai Ma pertanyaan atau istifaham. Maka Ma-nya harus dipendekkan. Harus dihilangkan Bu ya. Karena di sini namanya idgom Bu ya. Biasanya non ketemu lam atau non ketemu Mim itu biasanya diidgomkan ya. Ini adalah salah satu penerapan ilmu tajwid ke dalam bahasa Arab. Gitu Bu ya. Kayak An-Ma. Itu kan di surat. Apa Bu? Di surat. An-Naba. An ketemu Ma. Menjadi Am-Ma. Ya kan? Nah di sini menjadi idgom. Maka Mimnya jadi dobel. Dan Alifnya itu harus dihilangkan ya. Kenapa Alifnya harus dihilangkan? Kenapa Bu? Ada yang tahu? Untuk membedakan antara istifaham sama mausul. Kita udah belajar Ma-mausul lah belum Bu? Belum ya? Belum. Nanti di semester 4. Sa-ashtari maturidun. Jadi nanti di semester 4 insya Allah. Jadi nanti Ma itu nanti ada yang artinya Yang. Ya. Jadi Min ketemu Apa? Ma untuk pertanyaan. Sama Ma untuk artinya Al-Ladi. Itu berbeda. Nah makanya di Al-Quran. Sering sekali Ma-nya di sini adalah. Yang ada Alifnya. Yang mana artinya bukan pertanyaan. Intinya bukan pertanyaan Bu ya. Kita artikan. Intinya itu bukan pertanyaan. Misalkan. Di situ Ma-nya panjang. Berarti bukan pertanyaan. Ma-nya panjang nggak Bu? Di situ Bu. Ma-nya panjang nggak Bu? Ma-nya panjang nggak Bu? Tidak. Panjang ya. Panjang-panjang. Panjang-panjang. Panjang-panjang di situ. Ma-mi ma-rozak. Nah. Jadi Ma di situ bukan pertanyaan. Akan tetapi dia. Ya artinya pokoknya intinya bukan pertanyaan Bu ya. Intinya seperti itu. Nah. Kalau di sini. Kalau seandainya kita hilangkan Alifnya. Maka artinya Ma di situ adalah pertanyaan. Atau istrih. Seperti di surat Al-Baqarah. E-Al-Baqarah. Nah nabak Bu ya. Yaitu. Amma yata sa'alun. Ya. Tentang apa. Tentang apa. Kalian ditanya-tanya gitu kan. Tentang apa. Kalian bertanya-tanya. Nah jadi. Amma yata sa'alun. Itu adalah peta. Pertanyaan. Amma yata sa'alun. Amma yata sa'alun. Amma yata sa'alun. Amma yata sa'alun. Ada lagi gak Bu? Yang ma'nya di. Kulikomim ma'indafi. Nah pokoknya. Kalau Alifnya hilang. Itu maknanya adalah. Tertanya. Pertanyaan. Contoh. Contoh yang lain. Bi ketemu ma' Ya. Kalau untuk pertanyaan. Itu pasti. Alifnya hilang. Nah bima. Tak tubuh. Dengan apa. Kamu menulis. Dengan bol. Bol pen. Misalkan seperti. Aktubuh bil kolam. Tapi kalau di Al-Quran apa. Basirum bima ta'alun. Basirum bima. Ma' di situ. Panjang gak Bu? Panjang. Panjang ya. Panjang. Panjang. Kalau panjang berarti. Maknanya bukan per. Bukan pertanyaan. Gitu ya. Jadi kalau menjadikan pertanyaan. Ma' di situ. Pasti menghilangkan Alif. Ini kaedah. Ma' yang didahuliharkujar. Ketika menjadi. Apa? Didahuliharkujar. Ketika menjadi pertanyaan. Maka Alifnya harus hilang. Ya. Atau Mahduf. Kalau bahasa istilahnya adalah Mahduf. Atau Hatful Alif. Ya. Hatful Alif. Sampai sini ada pertanyaan Bu. Jadi mima di sini. Memang artinya. Pertanyaan Bu ya. Di sini. Harus hilang Alifnya. Gak boleh dimunculkan. Mima. Gak boleh. Jadi. Kalau ma' didahulih oleh Harfujar. Jika ingin artinya pertanyaan. Maka harus menghilangkan apa Bu? Alif. Intinya harus didahulih. Harfujar Bu ya. Mima. Bima. Anma. Atau yang lainnya. Jadi mami di sini Bu ya. Bahim dan Najam ya. Bahim dan Insya Allah. Insya Allah. Nah jadi nanti. Oh ini bagus nih sebenarnya. Untuk membedakan di Al-Quran. Mima di situ fungsinya. Pertanyaan atau bukan. Makananya pertanyaan atau bukan. Kalau didahulih Harfujar. Dan ma'nya pendek. Atau tidak ada Alifnya. Maka di situ adalah harfu. Maka di situ adalah istifam. 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 Artinya pertanyaan. Selanjutnya. Apa artinya? Allah menciptakan manusia dari tanah. Manusia dari tanah. Atau tanah liat Bu ya. Ah santai ya Usmanu. Bagus. Wahai Usman. Apa artinya? Dan dari apa? Nah disini yang pertanyaannya adalah. Apa-apa keren? Kenapa kok menjadi Alif? Karena dia mudah. Abu yang sebelumnya Wow. Ketika mancup. Itu harus jadi apa Bu? Alif. Harus jadi Alif. Enam. Harus jadi Alif. Tapi kalau majrur. Abu Bakrin. Misalkan. Min Abu Bakrin. Atau Min Abi Bakrin. Harus jadi berubah jadi apa? Ketika majrur Abu Bakrin. Jadi yaknya disitu bukan Ya'ul Mutakalimu ya. Ketika menyebutkan Abi Bakrin. Ayahku Bakrin. Bukan. Tapi memang penulisannya. Atau kaedahnya. Itu harus pakai yak. Abunnya ya. Ketika ma majrur. Kalau disini pakai Alif. Jadi Abu Bakrin. Menjadi Aba Bakrin. Ketika apa? Man. Mansu. Apa nama kaedah disini Bu? Masih ingat nggak? Asma'ul Khomsah. Nah. Masya Allah. Soi. Asma'ul Khomsah. Jadi semua yang termasuk Asma'ul Khomsah. Itu pasti marfuknya dengan Wa. Mansupnya dengan Alif. Dan. Majrurnya. Dengan Ya. Masya Allah. Ini kata yang unik Bu ya. Beda dengan kata-kata yang lain. Biasanya kan marfuk dengan doma. Mansup dengan fathah. Dan mansup dengan kasro. Ini yang biasa kita pelajari. Ini namanya. Namanya tanda asli Bu ya. Tanda asli. Yaitu alamatun asliyatun. Tanda asli. Kemudian. Abu Bakar menjawab apa Bu? Alatullahul janna min narin. Apa artinya? Allah. Allah menciptakan jin dari api. Dari api. Allah menciptakan jin dari api. Bagaimana kamu bisa mengetahui itu. Wahai Abu Bakar. Bagaimana kamu mengetahui itu. Atau tahu itu. Wahai Abu Bakar. Nah ini percakapan antara iblis dengan Allah Bu ya. Saking sombongnya dia mengatakan seperti ini Bu ya. Kola ana. Di surat. Araf tu dalika min al-Quranil karim. Apa artinya? Saya tahu. Saya tahu. Dari surat al-Quran. Dari surat. Dari al-Quran. Faja'a fi surat al-Qur'a fi. Anna iblis akola. Lillahi. Apa artinya? Yang ada di dalam. Yang ada di dalam surat al-Aqaf. Bahwa saya. Bahwa iblis berkata kepada. Berkata kepada Allah. Kola lilah ya. Jadi lafad Allah. Kalau gak ada alifnya. Itu sudah dipastikan. Itu bacanya lilah Bu ya. Iya. Jadi. Ya memang seperti itu. Allah. Dan. Menghilangkan. Hamzatul waselnya. Menjadi lil. Lilah. Itu ya. Jadi. Tanpa. Ada harokat pun. Pasti bacanya apa Bu? Lil. Lilah. Lilah. Di sini dikatakan. Kola anakhirun minhu. Kholak tanimin narin. Wakholaktuhu min. Wakholaktahu min tinin. Jadi di sini. Allah mencerikatkan. Di dalam Al-Quran. Allah mengatakan. Di dalam Al-Quran. Ya. Benfirman. Di dalam Al-Quran. Dan. Dan. Allah mengatakan. Ini. Ceritanya Bu ya. Cerita dari Allah langsung. Bahwasannya. Iblis berkata. Kola anakhirun. Iblis berkata ya. Kola. Iblis berkata. Ana khairun min. Saya. Lebih baik darinya. Kola kertani. Min narin. Aku diciptakan dari api. Eh. Engkau menciptakan aku. Dari api. Ya kan. Kola kertani. Dari api. Dan engkau menciptakannya dari. Ta. Tanah. Tanah. Mungkin secara logika bagi dia. Api itu lebih baik. Atau lebih bagus daripada ta. Tanah. Tapi kalau secara ilmiah. Gimana Bu? Elemen yang mana yang terbaik. Ya enggak ada yang baik. Semua ada fungsinya Bu. Kalau tanah kan. Untuk menumbuhkan. Tanaman-tanaman gitu kan Bu. Kalau api. Untuk memasak. Fungsinya. Tapi kalau dalam ilmiah. Bagusan mana Bu? Kalau elemen. Di antara dua elemen ini. Elemen ya. Namanya. Elemen. Tanah ya. Karena. Mudorotnya lebih banyak dari. Api ya. Memang ada fungsinya. Tapi mudorotnya lebih banyak. Tapi kalau tanah mudorotnya apa? Tenggelam. Lumpur. Lumpur itu bisa menenggelamkan orang. Ya intinya gitu lah. Semua punya kelebihan. Dan punya kekurangan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak ada. Kita lanjut ke halaman terakhir. Dari Hiwa. Tadi Ustaz itu yang ma itu. Yang alif dihilangkan itu untuk apa Ustaz? Tadi Ustaz? Untuk pertanyaan Bu. Untuk menandakan bahwasannya ma disitu. Untuk pertanyaan. Artinya istigham. Gitu ya. Pertanyaan. Kalau ada alifnya. Itu namanya. Artinya bukan pertanyaan. Kalau ada alifnya. Entah artinya aladi. Entah artinya. Hanya sebagai mas darumu awal. Ya nanti banyak. Jadi intinya bukan. Apa Bu? Istigham. Kalau ada alif. Yang didahuli oleh Harfujar. Ya. Intinya syaratnya apa Bu? Didahuli Harfujar dulu. Kalau didahuli Harfujar. Ma nya disini. Bisa ada alifnya. Bisa tidak ada alifnya. Kalau ada alifnya. Kalau ada alifnya. Berarti maknanya bukan istigham. Kalau tidak ada alifnya. Maka maknanya. Itu istigham. Apa artinya istigham tadi? Pertanyaan. 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 Ada lagi pertanyaan? Hal min soal? Kalau di kalimat yang atas itu Ustaz. Yang mana Bu? Naam hada. Sohihu. Mima holakon. Itu. Ya sama. Itu pertanyaan. Aku Harfu janya yang mana ya Bu? Mim. Oh iya tadi. Mim ketemu ma. Disini diidgumkan Bu. Jadi nonnya dihilangkan. Karena masuk ke mim. Ini adalah penerapan. Apa? Penerapan. Ilmu tajwid. Di dalam. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi mim ma. Saya sampaikan kan tadi. Mim ketemu ma. Ya kan? Harfu janya min berarti. Gitu ya Bu Anita ya tadi. Iya. Jadi. Maka. Menjadi mim ma. Kalau Ibu nulis mim ma. Itu juga bisa. Gak wajib. Jadi penulisan mim. Ketemu mim langsung. Nah menghilangkan nun. Itu gak wajib. Gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk pertanyaan. Kayaknya. Gak ada yang terpisah Bu ya. Min ketemu ma. Itu gak ada yang terpisah. Tapi kalau untuk ma yang ada alifnya. Itu terkadang terpisah. Terkadang digah. Digabung. Ya. Tapi kalau mim yang tidak ada alifnya. Itu biasanya digabung. Itu kalau terpisah. Saya belum menemukannya. Kulisannya terpisah. Jadi mim. Manya pendek. Itu aneh. Mimnya berdiri sendiri aneh. Jadi. Makan dari itu. Harus digabung. Mim ketemu mim. Gitu Pak ya. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya. Ada pertanyaan? Kalau gak ada. Kita lanjut ya. Ahsanta ya abadabatrim. Kamsamaan. Kulatallahu. Ya abadallahi. Apa artinya? Bagus. Wahai. 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 Tujuh langit. Tujuh langit. Tujuh langit. Tujuh langit. Semawatul sabiah. Masya Allah. Tujuh langit. Berarti di atas bintang masih ada langit lagi. Masya Allah. Seluas alam semesta ini aja luas. Apalagi di syurga neraka. Seluas apa? Kemudian. Wafikam yaumin khalaqallahus samawati wal arda ya abad al-Rahmani. Di. Dan di. Berapa hari. Dalam berapa hari. Allah menciptakan. Dan dalam berapa hari. Allah menciptakan. Langit dan bumi. Wahai. Abad al-Rahman. Dan pada berapa hari. Nah inilah. Yang jarang kita imani secara yakin. Biasanya. Orang-orang yang. Belum belajar ilmu tawhid. Gimana? Pasti bertanya-tanya. Bagaimana Allah menciptakan. Pasti menjawabnya bagaimana. Padahal pertanyaan bagaimana itu adalah termasuk yang. Bid'ah menurut imam Mah. Imam Malik. Ya kan Bu? Iya. Wal-kaifu. Gimana Bu perkataannya? Saya lupa. Pokoknya terkenal. Perkataannya terkenal. Nah jadi kalau ditanya. Bagaimana Allah menciptakan. Melangit dalam enam hari. Kan aneh Bu ya. Ya kita hanya wajib mengimaninya. Gitu ya. Kita hanya wajib mengimaninya saja. Tanpa perlu bagaimana Allah menciptakan ini. Bagaimana caranya Allah menciptakan ini. Atau bagaimana Allah istiwa alal ars. Atau bagaimana Allah itu punya tangan. Ya kan. Itu gak perlu ditanyakan. Kita hanya wajib mengimani saja. Gitu ya. Gak mungkin. Intinya adalah. Laysa kamis dihi. Sya'un. Walaupun Allah punya tangan. Bersama yang di ars. Tapi kan tidak sama dengan mahluknya. Intinya gitu. Mau ditanya bagaimanapun. Ya pasti tidak sama dengan mahluknya. Udah gitu aja. Cukup mengimani saja. Ada pertanyaan. Allah turun setiap malam. Sepertiga malam ya kan. Berarti kalau Allah turunnya di Amerika. Indonesia gak turun loh. Masih di Amerika. Atau gimana Bu. Apa gantian gitu. Gak perlu kita. Ini Bu ya. Gak perlu kita pertanyakan itu. Mengapain. Yang penting itu bukan ilmu kita. Itu ilmu Allah. Udah ya. Allah yang tahu. Kita hanya wajib mengimani saja. Apa susah sini beriman. Ngapain ditanya-tanya. Iya gak Bu. Iya Ustaz. Mengimani memang. Susahnya ya ketika. Ya itu. Ditanya-tanya. Tanya. Jadi disini masuk ke ilmu ta'id ya. Masya Allah. Duru seluguh diselipkan ilmu ta'id. Kholak Allahus samawati wal ardo. Fisit tati ayamin. Allah menciptakan. Langit dan bumi. Langit dan bumi. Dalam hari. Dalam hari. Oh ya. Disini ada. Diluar pembahasan yang kaedah. Yang kita pelajari ini Bu ya. Wafi kam yaumin. Kan biasanya setelah kam itu adalah. Yauman. Ya kan Bu. Kam. Kalaman indaka. Kam ahon laka. Ya kan Bu. Disini kok bisa yaumin. Sebenarnya bisa dua-duanya Bu. Ibu milih yang mana. Bisa vikam yauman. Bisa vikam yaumin. Gitu Bu ya. Jadi bisa dua. Gimana Bu. Makanya dia kasro. Karena didahului oleh huruf jar fi. Mungkin gitu ya Ustaz ya. Sohe. Jadi intinya harus didahului fi. Makanya bisa menjadi yaumin. Walaupun memang yauman bisa. Tetap bisa. Kalau tidak ada fi. Ya harus mansup. Kalau tidak ada fi. Ya harus mansup. Gak boleh yaumin. Kam yaumin. Gak boleh. Jadi amin disini. Karena disini kita baru belajar yang pertanyaan. Kita baru belajar yang pertanyaan. Karena ada kam yang lain. Ya Bu ya. Karena ada kam yang lain. Baik. Insya Allah kam yang lain ini dipelajari. Pelajaran tujuh. Sampai semester tujuh. Jauh banget Bu ya. Semester tujuh atau lapan. Selanjutnya. Ini benar. Kalau Allah ta'ala fi kathirin minal ayati. Minal ayati. Inna ufala qosa ba'asa ma'watin. Jadi setelah dijawab oleh Abdul Rahman. Dan Abdullah. Terus Pak Guru menyebutkan dalilnya. Dalilnya. Dari Al-Quran. Allah menciptakan. Allah berpatah di. Kebanyakan. Kebanyakan. Kebanyakan ayat-ayat. Ayat. Sesungguhnya. Allah telah menciptakan. Kita menciptakan. Tujuh langit. Beliau berfirman. Di dalam surat at-tolak. Al-Quran. Alladhi. Kholakosama'asa ma'awatin. Wakadharika. Kala fi kathirin minal ayati. Dan demikian juga. Allah. Berfirman. Berfirman. Di kebanyakan. Ayat-ayatnya. Sesungguhnya. Beliau menciptakan. Bumi dan langit. Atau. Langit dan bumi. Langit dan bumi. Dalam. Enam hari. Al-Quran. Kuala fi surat al-hadid. Allah. Beliau. Atau. Ia. Berfirman di. Surat al-hadid. Surat al-hadid. Al-harid. Nah. Hualladhi hulaqosama'awati wal-ardoh. Fi siddhati ayam. Fi hadillah. Apa artinya bu? Fi hadillah. Pada sesaat. Sesaat gitu ya. Pada sesaat. Pada sesaat ini. Pada sesaat ini. Ronald Jarosu. Wahorol Jalmundari. Sunil Fasri. Apa? Menunjukkan. Bel berbunyi. Haa. Bel berdering. Atau berdering. Dan guru. Keluar dari kemarin. Guru keluar dari kelas. Jadi bel langsung keluar gitu aja bu ya. Mungkin kita harus menuduhin aja bu ya. Mungkin salam apa. Ihtitam dulu. Salam dulu. Kalau bel langsung keluar. Kayak apa aja gitu. Jadi masa gak ikutam dulu. Gak doa dulu. Gak. Salam dulu. Kan aneh bu ya. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau gak ada. Kita lanjut. Ke tamarin. Salam. Salam. Sampai jam. Lanjut bu ya. Silahkan diharukati dulu. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Apa artinya bu? Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sesuai dengan teks. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pastinya diambil dari jawaban yang mana? Iwar ibu ya. Iwar ibar. Pasti sesuai dengan iwar. Kamta liban. Wajad al-mudari sufil fasli. Apa jawabannya? Wajad al-mudari sufil fasli. Wajad al-mudari sufil fasli. Komsata. Komsata. Komsata asyaro. Komsata asyaro to liban. Tol liban. Komsata asyaro to. Tol liban. Sohih. Lima dahabatullah buljududu ilal mudiri. Nah. Kenapa? Para siswa yang baru. Pergi ke kepala sekolah. Kenapa bu? Dahabu ilaihi li'annahum mawajadu asma'ahum fil ko'imati. Ko'imati. Nah. Sentuh. Jadi li'annahum mawajadu asma'ahum fil ko'imati. Nah. Jadi pakai wawul jama'ah bu ya. Karena tidak disebutkan lagi yang namanya. At-tul-lab. Ya. Kalau kita sebutkan lagi at-tul-labnya. Maka menjadi wajadat-tul-lab. Li'annahum mawajadat-tul-labu asma'ahum. Gitu. Ya. Jadi. Memang yang paling banyak dipakai adalah menghilangkan fa'ilnya yang ismu do'hir bu ya. Ismu do'hirnya dihilangkan. Karena sudah ada di pertanyaan. Tidak perlu disebutkan lagi. Kita hanya perlu menyebutkan penggantinya. Yaitu apa bu? Wawul jama'ah. Nah. Kalau orang yang banyak ya pakai wawul jama'ah. Tapi kalau hanya satu orang. Misalkan. Lima dahabat tolibu al-jadidu ilamudiri. Maka jawabannya adalah li'annahu mawajadah. Gitu saja bu ya. Gak ada wawul jama'ah. Mawajadah asma'ahum. Gitu aja. Jadi fa'ilnya mana itu? Fa'ilnya domirun mus tatirun. Kalau di jawabannya. Takdiruhu huwa. Selanjutnya. Man holakona. Nah ini man holakona atau holakona bu? Holakona. Apa bedanya holakona sama holakona? Apa ya? Kemarin dah saya sebutkan. Cuma pertanyaannya saya bolak-balik. Apa bedanya holakona sama holakona? Ada yang masih ingat? Aduh. Apa? Bu Sumiyati atau Bu Sumiyati? Masya Allah nih. Bu sama-sama yatinya. Masya Allah. Apakahnya lumayan? Kalau holakona itu kan dengan fathah. Holakona dengan sukun. Sukun. Nah bedanya. Dimana ya Bu? Memang beda harokat. Tapi apa fungsinya membedakan harokat itu? Masih ada makna yang terselubung. Ada makna yang lain. Apakah itu? Enggak ada yang ingat? Anak-anak. Anak-anak mungkin. Diam-diam tahu. Omur Rafi. Insya Allah. Omur Rafi bisa. Bisa mencerokal Omur Rafi. Tidak. Kalau sefaat itu Bu Mitra ya. Lagi ada urusnya. Enggak ada yang tahu? Enggak ada yang tahu? Saya ingatkan kembali Bu ya. Kalau holakona itu menandakan nunnya itu adalah fa'il. Ya. Holakona. Jadi kofnya sukun. Ya. Nunnya sebagai fa'il. Kalau holakona. Jadi walaupun yang berpengaruh di kof. Ya. Kalau fathah berarti nanya di sini berpengaruh di nanya. Itu menjadi objek atau maful. Seriwami di sini Bu. Kalau yang holakona itu menandakan nunnya fa'il Ustaz. Nanya fa'il. Nah. Kita sebut na'a saja Bu ya. Biar gak iltibas dengan nunun niswa. Kita sebut na'a saja Bu. Kemudian. Yang sukun. Yang sukun berarti apa Ustaz? Nanya. Kalau yang fathah tadi objek maful. Nanya maful. Kalau yang sukun itu fa'il. Oh. Jangan kebalik Bu ya. Fatah nanti kalau kebalik. Jadi nanti kalau ada di Al-Quran. Holakona. Mimma rozakena. Holakona. Pokoknya pada holakna berarti. Disitu nanya adalah fa'il. Yang mengatakan adalah Allah. Terus. Selanjutnya. Apa jawabannya Bu? Holakona. 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 Man holakol komaro. Man holakol komaro. Yang saya telah menciptakan. Holakomahu. Bumi. Holakohu. Gitu Bu ya. Holakohu. Jawabannya apa? Holakohu. Man holakoshamsa. Jawabannya apa? Holakohu lagi. Shamsun itu mendakar kemana? Mu'anas ya. Menjadi ha. Holakohallahu. Holakohallahu. Man holakon nujuma. Apa artinya? Eh apa artinya? Langsung saja kita jawab. Kita tahu artinya. Holakohu. Holakohallahu. 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 Nujum itu mendakar kemana? Kalau jama' jadi mu'anas Bu ya. Menjadi. Holakohallahu. Kalau jama' jadi mu'anas Bu. Harus ingat. Najmun memang mendakar. Tapi kalau sudah jadi jama' jadinya mu'anas. Iya. Gairu'akil. Sahih. Benda gairu'akil. Mimma holakollahu. Kita pakai hu'aja gak apa-apa. Holakohullahu. Min. 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 Atau Allahnya gak perlu disebutkan lagi gak apa-apa. Holakohu. Min. 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 Biar lebih simple Bu ya. Holakohu. Min. 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 Kemudian. Mimma holakollahu. Jannah. Holakohu. Jannah. Min. Min. Holakohu. Min. 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 Kita gak perlu sebutkan Allah lagi gak apa-apa. Holakohu. Min. Min. Kamsamaan holakollahu. Fisit. 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 Berapa langit Bu. Jangan dalam berapa hari. Berapa langit Bu. Fisit. Saba'ah. Sama'awatin. Holakohu. Saba'ah. Sama'awatin. Sama'awatin. Baru disini sama sepuluh. Fikam. Yamin. Holakohu. Sama'awati wal'ardo. Nah. Fisit. 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 Ayyamin. Ayyamin. Nah. Asan. Sama'awatin. Sama'awatinya ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Start apa? Yang pertama. Tolong dilihatin lagi ayahnya. Yang pertama tadi. Belum di screenshot. Oh ya. Sikron start. Yang kedua dah Bu ya. Bagian 2. Anakurun minhu kolaktani minaril walakta wa kolaktahu mintinin. Nah. Disini ada ayat Al-Quran. Kemudian ada pertanyaan. Siapa yang berkata ini Bu? Maksudnya dalam ceritanya. Yang diceritakan oleh Allah ya. Ini siapa yang berkata Bu? Kalau ayatnya memang Allah yang berkata. Pasti. Karena ayat Al-Quran. Tapi kan dalam ceritanya. Ceritanya ini siapa yang berkata Bu? Iblis. Iblis Ustaz. Iblis. Waliman. Kepada siapa Bu? Kepada Allah. Kepada Allah. Naam. Kepada Allah. Min ayi suratin haril ayati. Di surat apa ini Bu? Al-A'raf. 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 Naam. Baik. Ini pertanyaan terakhir Bu ya. Setelah ini kita lanjut di hari Jum'at. Hari Rabu lagi Bu. Karena Sabtu saya ada izin Bu ya. Sabtu saya ada carah. Jadi. Gak bisa melanjutkan. Apa namanya? KBM. Nah. Di sini ada pertanyaan lagi. Seperti biasa. Do' Hadih al-Alamah soha. Jadi. Semester tiga ini. Hampir semua tamrin. Ada pola seperti ini Bu ya. Menentukan salah dan benar. Nah. Apa ini Bu? Do' Hadihil Alamata. Coba lanjutkan. Amamal. Amamal Jum'alal Sohihati. Amamal Jum'alis Sohihati. Kemudian. Wahadihil Alamata. Alamata Bu ya. Wahadihil Alamata. Amamal. Ayo. Lanjutkan. Jum'alal Jum'alil Lati. Jum'ali. Laisat. Laisat. Laisat Sohihati. Sohihatan. Oh Sohihati. Sohihatan Bu ya. Sohihatan. Amamal Jum'alil Lati. Laisat Sohihatan. Kenapa Mancub Bu? Ada yang ingat? Karena. Di awal semester ini kan ada Laisa Bu ya. Kaedah Laisa. Kenapa Mancub? Laisa. Ayo. Ini. Di belajaran dua lu Bu. Ustaz. Alatif. Pelajaran. Karena dia tidak mulai. Ustaz. Karena dia sebagai. Kobar. Kobar dari Laisat Ustaz. Sebagai Laisat. Apa maksudnya? Enggak. Kobar. Kobar. Kobar dari Laisat. Kobar. Kobar dari Laisat. Sohih. Kobar Laisat. Nah. Terus. Mana yang mana isem Laisa Bu? Alati. Alati. Mana? Enggak mungkin isem Laisa kok Alati. Enggak mungkin sebelum Laisa. Tak. Jadi isem Laisa itu seakan-akan seperti failnya kata kerja biasa Bu. Enggak mungkin fail itu kan sebelum kata kerjanya Bu ya. Berarti apa Bu isemnya? Tak. Tak ya. Tak. Apa? Tak ini tak. Taknya alamaku taknis. Enggak mungkin jadi isem. Hanya tanda mu'anas aja Bu. Ada yang tahu isemnya mana? Kayak fail pada umumnya. Kalau enggak disebutkan berarti apa Bu? Oh. Itu apa namanya? Dombor mustatir. Dombor mustatir. Domborun. Mustatir. Mustatir. Domborun. Jadi memang polanya seperti itu Bu ya. Jadi kalau ada kata kerja. Walaupun kata kerjanya bukan yang seperti biasa kita pahami. Yang kita pelajari. Di sini memang kalau isem sama hobat. Itu seakan-akan susunan seperti fail dan maful. Gitu aja Bu. Enam. Sofadolibu mitra ya. Nah jadi seperti itu Bu ya. Jadi kalau emang enggak ada tertulis secara tertulisan. Enggak ada fail atau enggak ada isemnya. Berarti yaudah kita sebut isemnya apa? Domborun. Mustatirun takdiruhi ya. Nah takdiruhi ya. Gitu Bu ya. Nah jadi polanya memang gitu. Fail maful itu sama seperti isem dan hobar. Ini khusus untuk kata kerja yang Laisa Bu ya. Atau Kana yang kita udah pelajari. Laisa dan Kana Bu ya. Nah kalau yang kata kerja. Kalau yang Inna beda lagi kaedahnya. Kalau Inna beda lagi kaedahnya. Terus kita baca. Betul atau salah? Kotok. Kotok ya. Atulabul Kudama ya. Seharusnya Atulabul Kudama. Kudama. Yang dia hadir. Atau hanya lima saja. Atulabul Jududu Komsatun. Baru benar Bu ya. Komsatun. Adali. Ada lima. Terus. Abdurrahmani. Mafahima makna salati kalimatin. Betul atau salah? Sahih. Sahih. Ya. Kemudian. Sa'ala Faisal al-mudari sama jam usamai. Betul atau salah? Foto. Faisal bertanya Pak Guru. Apa jamaknya? Tanya sama. Yang benar siapa Bu? Yang tanya Bu? Yang tanya itu. Siapa ya tadi? Abdurrahman apa ya? Abdurrahman ya? Bukan Faisal ya. Abdurrahman lagi. Tata Ambal Munda risud dan sa'ala sahabur roti. Betul atau salah? Sahih. Sahih. Bapak sekali. Pak Guru bertanya. Menulis di pelajaran di Papan Tersia. Sahih. Ya. Sekali lagi Bu ya. Terakhir. Terakhir. Ini paling terakhir. Ma makna kalimatil ati-ati. Apa makna kata-kata berikut ini? Ini sudah ada di huar Bu ya. Atinu. Kita harus memberikan makna bahasa Arabu. Apa Bu artinya atinu? Ma'nahu turabul. Al-ma'un. Aturabul muqtali tu bil. Bil-ma'i. Bil-ma'adak. Roja'a. Roja'a. Al-Jaddu. Al-Jaddu. Makna Abu Abu Abi wa Abu Umi. Al-Jaddu. Abu Umi wa Abu Abi ya. Abu Abi wa Abu Umi. Intinya kakek. Kakek Bu ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup. Kalau nggak ada kita cukupkan dulu. Materi kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjut di hari Rabu Bu ya. Insya Allah di hari. Malam Rabu. Malam Kamis Bu ya. Kok malam Rabu. Ya malam Kamis. Hari Rabu malam. Kamis insya Allah. Malah Sabtu saya izin. Wa Sallallahu Alai Nabiyyina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasabi Ajma'in. Naqtatim darsana bilhamdalati.